Proyek pembangunan eskalator di gedung DPRD Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2016 ini belum juga selesai. Padahal kontrak pengerjaan diberi batas 90 hari kerja. Proyek pengerjaan eskalator ini menelan anggaran 3 miliar rupiah dari APBD Murni. Proses pengerjaan ini mulai terhitung dari bulan Oktober dan targetnya akhir Desember selesai. Namun proyek pembangunan ini dipastikan molor karena selesai 80%. Kondisi ini diakui Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston. Cornelis mengatakan keterlambatan karena eskalator diimpor dari Tiongkok merek Fuji. Eskalator tersebut baru tiba di gedung DPRD Provinsi Jambi pada Kamis siang. Namun Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, optimis pada tanggal 6 Januari bertepatan dengan Hood Provinsi Jambi tangga ini sudah dapat digunakan. Namun jika hingga habis masa kontrak kerja belum juga rampung, Dewan akan memberikan sanksi berupa denda kepada kontraktor. Oh iya, mudah-mudahan insya Allah. Kalaupun memang tidak dikejar, ya memang sudah resiko, artinya tetap kita denda orang itu. Tetap didenda, ya kan? Nah itu memang sudah. Terima kasih.